Halo teman-teman selamat datang kembali di channel MD Tresno Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu cara mudah mengunci playstore agar tidak sembarang download Nah buat teman-teman yang HPnya dimana sering digunakan oleh banyak orang misalnya dipinjam-pinjam ya dipinjam oleh anak kecil, dipinjam oleh saudara atau anak sendiri misalnya ya dan biasa mendownload ya game yang ada disini atau aplikasi ataupun apapun yang ada di playstore dengan mudah kita bisa batasi teman-teman kita bisa kunci playstore nya dimana kalau misalnya bisa diakalin pakai browser ya browser apapun lalu misalnya buka youtube ya nanti ada gamenya, ada aplikasinya baru di download itu gak bisa teman-teman kita kunci, kita amankan playstore nya biar tidak bisa di download seperti itu ya dan nanti kalau mau download hanya yang kita izinkan saja teman-teman kita pilihkan seperti itu nah bagaimana sih tahapannya mengamankan playstore, mengunci playstore ya agar tidak sembarangan bisa mendownload aplikasi oke sebelum ke tutorialnya pastikan teman-teman simak video sampai selesai biar tidak gagal paham karena disini ada dua buah cara yang akan saya jelaskan ya jadi ini dua-duanya itu harus digunakan teman-teman kalau hanya satu itu pasti gagal kalau hanya pakai cara kedua ya bisa tetapi nanti juga ada kurang kurang baiknya, kurang positifnya jadi harus dua cara ini dilakukan secara bersama teman-teman oke kita langsung saja ke tutorialnya disini teman-teman ya kita buka dulu kita masuk ke setelan dari HP ya saya menggunakan HP Android ya teman-teman kita masuk ke setelan HP dan disini kita cari yang namanya menu aplikasi teman-teman nah ini APL ya aplikasi kita masuk disini dan disini itu ada menu kunci aplikasi kita masuk oke kita kunci aplikasinya ya caranya disini kita hidupkan nah sekarang ya untuk tahapan pertamanya kita buat pola dulu teman-teman minimal itu 4 titik pola jadi kita buat dulu polanya buat pola yang gampang aja ya yang mudah kita ingat ya kita gambar lagi polanya jadi kita gambar polanya itu dua kali teman-teman dan kalau sudah kita pilih berikutnya oke disini kita pilih nanti saja kita tunggu sebentar ya kalau yang punya akun ini mungkin bisa ditambahkan tapi kalau nggak punya ya nggak masalah kita pilih nanti aja disini oke sekarang yang mau kita kunci adalah aplikasinya kan Playstore ya kita uncheck list semua ya ini karena tidak muncul Playstore disini jadi kita hilangkan checklistnya kita hilangkan lalu disini kita pilih gunakan kunci aplikasi oke mau menambahkan sidik jari atau tidak nanti saja kalau teman-teman yang mau langsung menambahkan silahkan ya sekarang kita cari Playstore nah ini dia teman-teman ini yang mau kita amankan Google Playstore kita aktifkan disini teman-teman oke dia sudah aktif ya teman-teman selanjutnya di pojokan atas itu ada menu setelan teman-teman ini kita pilih dan disini ya teman-teman ada setelan penguncian nah ini penting banget teman-teman ya kita pilih dulu disini oke saya jelaskan disini ya kalau disini tidak kita rubah dan kita hanya menggunakan setelan saat perangkat terkunci itu akan jadi masalah teman-teman karena misalnya saat kita buka Playstore lalu kita close ya tapi masih ada di recent app ya otomatis dia itu masih berjalan di latar belakang lalu misalnya buka Youtube buka apa namanya browser dan disitu mau download aplikasi maka itu bisa diarahkan ke Playstore nya teman-teman dan pasti berhasil download nah untuk membatasi hal tersebut ya agar tidak berhasil download aplikasi di Playstore kita pilih opsi yang kedua disini teman-teman saat perangkat terkunci atau keluar dari aplikasi jadi saat HP nya kita matikan ya kita tutup disini tombol power nya kita pilih atau saat keluar aplikasi itu nanti otomatis langsung terkunci Playstore nya teman-teman jadi kita pilih yang kedua disini oke ya sudah berubah setelannya sekarang kita kembali saja kita keluar dan kalau sudah seperti ini sekarang kita masuk ke tahapan yang kedua kita batasi kita kunci di Playstore nya teman-teman buka aplikasi Playstore oke nah ini sudah aktif teman-teman ya sekarang kita buka dulu nah nanti saya akan tunjukkan ya hasilnya seperti apa ya lalu disini kita pilih profile dan kita cek di setelan teman-teman nah disini ada keluarga ya kontrol orang tua ya panduan orang tua oke kita pilih disini dan kita disini pilih yang kontrol orang tua ini masih non aktif kita pilih dulu nah sekarang untuk kontrol orang tua ya kita aktifkan nah untuk biar dia bisa aktif kita buat pin dulu teman-teman kita buat pin ini pinnya 4 ya 4 angka ya jadi dipilih saja angka yang mudah teman-teman ingat saya akan buat pinnya oke kita buat lagi pinnya kita pilih oke nah dia sudah aktif ya kontrol orang tua aktif nah sekarang kita batasi untuk penggunaan aplikasi dan gamenya disini kita pilih disini secara default ya itu semua aplikasi yang ada di playstore semua game yang ada di playstore dalam rating apapun ya 3 plus, 7 plus ya rating 12, rating 16, 18 atau semuanya itu bisa di download teman-teman nah ini kita batasi kita kunci teman-teman jadi kita kunci itu hanya di rating 3 plus oke nah disini aplikasi dan game ya teman-teman bisa baca nanti lalu kita pilih oke jadi aplikasi yang di rating 3 plus ke bawah atau di 3 tahunan lah ya untuk umur anak-anak itu bisa kita download selain itu tidak bisa tetapi untuk aplikasi yang umum ya seperti messenger itu tetap bisa teman-teman tapi kan tetap dalam pengawasan kita ini kita pilih simpan oke ya sudah disimpan kita bisa keluar nah sekarang ini untuk aplikasinya kan sesuai dengan umur anak-anak teman-teman tuh ya ini sudah disesuaikan jadi tidak semua aplikasi itu bisa di download jadi hanya aplikasi yang aman ya sesuai ukuran 3D 3 plus itu yang bisa di download teman-teman termasuk aplikasi disini memang secara umum ya itu bisa banyak yang penting-penting itu normal bisa digunakan tetapi dengan pengawasan dari orang tua oke sekarang kita cek nih misalnya kalau kita buka youtube ya seperti ini biasanya kan dari sini masih bisa untuk download aplikasinya ya tetapi tidak bisa teman-teman nah ini depan ada ada aplikasi ya ini coba ya free install domino ya coba kita pilih install nah dia tidak bisa teman-teman kenapa karena sudah kita kunci playstore nya kalau tidak tahu pola playstore nya tidak akan bisa masuk teman-teman seperti itu misalnya contohnya lagi nih ya kita ketikkan game ya ini misalnya kita download nih mana ya yang atas coba itu gak bisa dari sini gak bisa oke misalnya apa sih whatsapp kita coba whatsapp nah ini kita coba aja ya aplikasinya itu gak bisa teman-teman oke apa lagi facebook coba kita coba facebook ini kalau dari browser sama aja teman-teman nanti hasilnya akan seperti ini kita coba ya facebook lite gak bisa teman-teman facebook versi biasa gak bisa nah ini mantap banget jadi dua konfigurasi ini yang harus teman-teman lakukan biar aplikasinya itu playstore aman ya kita kunci jadi tidak sembarangan orang itu bisa mendownload dari playstore yang kita gunakan walaupun hp nya dipinjam-pinjamkan oke kurang lebih seperti ini caranya silahkan dicoba dan semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati